underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob kabar yang dinilai menyebalkan dan menjengkelkan kembali datang dari dunia peradilan kali ini terkait dengan fonis yang diberikan kepada ex sekretaris mahkamah agung Nur Hadi yang ternyata banyak kortingnya bagaimana om bob penggaris bawah masalah ini ya masalah terdakwa yang satu ini kemarin memang waktu ditangkap aja kan sudah terlalu lama waktu itu kalau gak salah menjadi daftar pencarian orang, hilang itu lama sekali akhirnya ketangkap, setelah ditangkap ternyata diseridiki itu sepertinya tuduhannya itu korupsi atau swap yang diterima itu wah itu miliatan ya banyak sekali ya maka kemarin waktu disidang di pengadilan itu pihak kejaksaan kejaksaan itu kan yang menuntut ya mewakili negara mewakili rakyat untuk menuntut supaya ini dihukum berapa besar hukumannya nah itu dituntut 12 tahun ya kalau gak salah dendanya itu juga cukup besar tetapi cerita punya cerita ini putusan dari hakim itu memutuskan hukumannya menjadi 6 tahun separuh dari tuntutan ya dan uang yang dibayarkan sebagai denda itu kalau gak salah cuma berapa ratus juta rupiah nah ini menimbulkan pertanyaan banyak yang mikir banyak yang ngomong ya kalau yang kecewa ya terang-terangan ngomong wah kecewa sekali ya untuk terdakwa yang dianggap kelas kakap kok hukumannya ringan ya nah terus dipikir juga ini kalau tuntutannya itu 12 tahun terus putusannya itu 6 tahun kan selisih 50% itu yang salah yang nuntut atau yang salah yang mutusin ya umumnya kan selisihnya gak banyak nah ini perlu dipikirkan juga ya dan kalau melihat catretan-catretan itu kan waduh ya semua jadi pusing ya namun kan memang hakim itu kan mewakili yang dari atas sana kan ya putusan hakim yang sifatnya itu sebetulnya subjektif menurut hakim itu kan dianggap objektif ya karena dia sudah mempelajari kitab undang-undang hukum yang macam-macam melihat sejarahnya dulu yang macam-macam baik di dalam negeri mungkin di luar negeri ya kan nah itu putusannya itu kan ya tidak bisa terbantahkan ya karena pengadilan atau hakim itu mempunyai kekuasaan mutlak untuk menentukan nah tapi sekarang kelihatannya kan pihak jangsa naik banding dia gak terima ini mosok nuntut 12 tahun diputuskan 6 tahun apa dianggap yang nuntut ini gak bener kan juga rame kan dan nanti kita lihat bagaimana yang supaya bisa bagus kalau kita lihat putusan seperti ini kan seringkali terjadi Om Bob sepertinya ada yang salah kira-kira apa itu ya kalau kita bilang ada yang salah itu ya susah karena dari dulu sudah seperti ini terus mungkin pertanyaan itu bisa diganti apakah ada sistem yang perlu diperbaiki agar supaya ini tidak terjadi lagi ya nah kalau ini ada jawabannya lah apakah bisa pengadilan-pengadilan yang bersifat mengadili korupsi seperti ini ya itu hakimnya gak boleh hakim tunggal harus bersifat majelis paling sedikit tiga ya atau lima ya syukur-syukur hakimnya ini gak kenal ya maksudnya tidak saling kenal ya jadi putusan diambil secara musyawarah dan musyawarah ini tidak boleh ada yang namanya perbedaan pendapat harus pendapatnya satu ya jadi majelis hakim tadi itu lima orang atau tiga orang di dalam mengambil putusan itu semua harus setuju tidak boleh dua yang tidak setuju tiga yang setuju terus ditentukan putusannya seperti yang tiga gak boleh jadi semacam tim ya ya majelis lah kalau ini bisa dijalankan kemungkinan putusan-putusan yang kontroversial ini tidak akan terjadi lagi apa itu mungkin ya kalau dikatakan tidak mungkin kenapa tidak setelah peraturan itu yang buat manusia ya kalau memang ini harus dilakukan putusan lewat DPR ya monggo ya petinggi-petinggi wakil-wakil rakyat DPR yang terhormat itu ya perlu memikirkan atau situasi pincangnya putusan dan tuntutan atau banyak yang menaju kasasi dan diputus korting-korting korting-korting itu banyak sekali itu ya kalau memang ini dianggap tidak sehat untuk keadilan di Indonesia ya wakil-wakil kita di DPR yang terhormat itu yang harus berani mengambil putusan ya pasti ada kalau di sana ada kemauan di situ pasti ada jalan begitu kan oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob terima kasih